Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali masih belum optimal. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan stakeholder guna mengoptimalkan pungutan ini. Perda pungutan bagi wisatawan asing dibuat untuk pelestarian alam dan budaya Bali. Banyaknya kunjungan wisatawan asing ke Bali dikarenakan budaya tapi lingkungan pun harus perlu dijaga karena sejalan dengan pariwisata berkelanjutan di mana masyarakat sejahtera, alam terjaga, tradisi, dan budaya juga lestari. Terkait belum optimalnya pungutan kepada wisatawan asing, Gusti Kadisutawa mengatakan masih wajar dikarenakan baru diluncurkan bulan Februari lalu. Namun kedepannya menurut Kadisutawa, seluruh pemangku kebijakan harus membantu pemerintah agar pungutan kepada wisatawan asing bisa normal. Gubernur beserta Kadis Parda perlu mengundang kembali seluruh stakeholder berkumpul untuk mengevaluasi jalannya pungutan ini. Bila perlu dengan DPR maupun seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata sehingga semuanya memiliki tanggung jawab sehingga pungutan ini bisa optimal. Ini kan tujuannya sebenarnya baik ya untuk pelestarian alam dan budaya Bali karena memang Bali ini ya kunjungan wisatawan tinggi penyebabnya yang paling tinggi ratingnya karena budaya ya. Di lingkungan juga memang harus kita jaga karena terjalan dengan sustainable tourism development, pariwisata berkelanjutan bahwa ya harus masyarakat sejahtera, alam terjaga, tradisi, budaya juga lestari kan begitu. Namun mengenai pungutan ini belum optimal saya rasa sih wajar aja karena ini kan baru bulan Februari ya di launching, baru 30% saya rasa wajar. Tapi ke depan ya kita seluruh stakeholder harus membantu pemerintah ya bagaimana caranya supaya bisa optimal gitu ya. Menurut saya ya Pak Gubernur ini perlu dengan Pak Kadis Parda mengundang lagi seluruh stakeholder berkumpul untuk evaluasi jalannya pungutan ini. Ya bila perlu dengan DPR sekalian ya bikin rakor lah ya seluruh ya seluruh asosiasi lah ya MPB, ASITA, PHRI, HPI, BPA, BHA semualah. Sehingga semua punya tanggung jawab karena ini tanggung jawab kita bersama bagaimana supaya pungutan ini bisa optimal masuk gitu ya. Jadi jangan hanya diblas begitu saja ya. Bila perlu dengan Kementerian Pariwisata juga harus membantu kita bahwa wajib warga negara asing ke Bali membayar pungutan wisatawan ini. Dengan demikian saya yakin kalau itu sudah dilakukan bersama-sama seperti contoh nih check-in dari airport, terus menginap di villa, di hotel, pegawai hotel mesti proaktif menanyakan gitu apakah tamu tersebut sudah membayar pungutan wisatawan ini atau belum gitu. Jika belum dikasih tahu deh caranya gitu kan ada itu aplikasi Love Bali namanya masuk itu aplikasinya bisa bayar lewat sana. Karena kan nggak bisa cash itu terus bayar pakai kartu ya. Bisa saya rasa itu. Ya ini perlu komunikasi, kolaborasi, komitmen kita bersama saya rasa bisa.